hai 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 teman-teman ketemu lagi dengan kami di channel dafin handuk nah ceritanya pada hari ini Sabtu tanggal 14 Januari tahun 2023 kita kedatangan barang sekitar 14 koli ya teman-teman nah masalahnya barang ini harus segera kita kirimkan pada hari ini juga karena ini Sabtu besok hari Minggu libur dan pembeli atau customer kita maunya barang ini cepat-cepat dikirim jangan sampai kirimnya pada hari Senin karena ini akan segera dijual secepatnya jadi barang yang masuk hari ini total 14 koli atau 14 bal dan kalau dihitung kuantitinya adalah 1060 piece yang terdiri dari dua bal keset set dapur yaitu ukuran 45 dikali 75 cm dan 45 dikali 120 cm nah keset dapur ini satu set isinya dua ya teman-teman dan beratnya adalah 1,8 kg berarti isi di dalam satu balnya adalah 60 set dikali 1,8 kg berarti 108 kg per bal nah selanjutnya adalah 4 bal selimut berat 1 kg ukuran 180 dikali 200 cm dan isi per balnya adalah 90 piece berarti 1 kg dikali 90 50 piece ini berat per balnya adalah 90 kg nah kemudian 4 bal selimut lebih besar yaitu selimut 1,2 kg dengan ukuran 200 dikali 230 cm ini isi per balnya 80 piece ya teman-teman jadi berat per balnya adalah 1,2 kg dikali 80 piece ini berat 80 piece ini beratnya adalah 96 kg per bal nah yang terakhir adalah 4 bal bed cover berat 1,8 kg juga ini ukurannya sama 200 dikali 230 cm dengan isi dalam satu balnya itu adalah 60 piece berarti berat per balnya adalah 1,8 kg dikali 60 piece ini adalah 117 kg per bal ya teman-teman awalnya saya kaget ya teman-teman mereka datang dari tanah abang menggunakan armada yang kecil sementara barang-barang yang akan dimuat hari ini lumayan banyak ini total 14 bal atau 14 kuli dan kolianya juga ini lumayan besar-besar dan berat juga karena satu kolinya bisa lebih dari 100 kg dan kalau di total-total ini semua barang-barang ini lebih dari 1,5 ton dan hampir 2 ton ya teman-teman tapi pihak supir berusaha meyakinkan saya mereka sudah biasa menjemput barang sebanyak ini makanya kita lihat dulu apakah barang ini buat apa tidak jadi jangan kemana-mana dulu ya teman-teman ikuti terus videonya semua barang-barang yang akan kita kirimkan hari ini ini adalah pemesanan dari satu orang saja ya teman-teman dan semua barang ini akan kita kirimkan ke luar pulau yaitu ke pulau Sumatera tempatnya di Sumatera Utara nah kalau biasanya pengiriman ke luar pulau khususnya ke pulau Sumatera kita selalu menggunakan ekspedisi Indekargo berhubung pada hari ini Indekargo sudah tidak bisa lagi melakukan pick up dan biasanya hari Senin sementara barang-barang ini akan segera kita kirimkan hari ini jadinya kita akan memakai ekspedisi lain yang direferensikan oleh pembeli kita kali ini yaitu ekspedisi Mernambur ekspedisi Mernambur ini belum memiliki cabang di daerah Tangerang ya teman-teman jadi barang ini langsung dipikap dari Tanah Abang ataupun dari Jakarta dengan syarat minimal barang harus satu ton baru mereka bisa pikap selanjutnya nanti dari Tanah Abang akan dikirimkan ke kota tujuan pengiriman barang kita masing-masing dengan armada atau unit yang lebih besar selamat menikmati 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 selamat menikmati